Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Profil dan biografi G.H.G. Said Agil Sirots Profesor Dr. G.H.G. Said Agil Sirots lahir pada 3 Juli 1953 di desa Kempek, Palimanan, Cirebon Beliau merupakan putra kedua dari lima bersaudara dari pasangan G.H.G. Agil Sirots Dengan Hajah Afifah binti G.H.Soleh Harun, pendiri penduk pesantren Kempek Saudara-saudara beliau diantaranya G.H.J.Farsodik, G.H.Muhammad Mustafa, G.H.A.S.Y.F.A. dan G.H.N.A.Millah Riwayat Keluarga G.H.Said Agil Sirots menikah dengan Nyai Nur Hayati Abdul Qadir Buah dari pernikahannya beliau dikoroni 4 orang anak diantaranya Muhammad Said Agil Nisrin Said Agil Rihab Said Agil Agil Said Agil Berdasarkan sila-silah nasab G.H.G. Said Agil Sirots Beliau merupakan Juryah Rasulullah S.A.W. dengan urutan nasabnya sebagai berikut Senat Ilmu dan Pendidikan G.H.Said Agil Sirots kecil Kemudian tumbuh dalam tradisi dan kultur pesantren Dengan ayah handanya sendiri Beliau mempelajari ilmu-ilmu dasar keislaman G.H.Said Agil Said Merupakan putra G.H.Siroots yang masih keturunan dari G.H.M.Said Gedongan G.H.Said Gedongan merupakan ulama yang menyebarkan Islam Dengan mengajar santri di pesantren Dan turut berjuang melawan penjajah Belanda Setelah merambungan mengaji dengan ayah handa Maupun ulama di sekitar Cerebon Dan umur dirasa sudah cukup G.H.Said termaja kemudian belajar Di pesantren Lilir Boyo, Kendiri, Jawa Timur Yang didirikan oleh G.H. Abdul Karim Atau Mbah Manaf Di Lilir Boyo, beliau belajar dengan para ustad Dan G.H.Said yang merawat santri Seperti G.H.Maharus Ali G.H.Marsugi Dahlan Dan juga G.H.Musajad Nganju Setelah selesai di dekatan alia Beliau melanjutkan kuliah Di Universitas Tribakti Yang lokasinya masih dekat Dengan pesantren Lilir Boyo Namun kemudian beliau pindah Menuju kota Mataram Menuju Yogyakarta Di Yogyakarta G.H.Said Akhil Shiraz Belajar di pesantren Al Munawir Kerapya Di bawah pembimingan G.H. Ali Maksum Alis Ambe BNU Tahun 1981 Sampai 1984 Selain mengaji di pesantren Kerapya Beliau juga belajar Di AIN Sunan Kalijaga Yang ketika itu G.H. Ali Maksum Menjadi guru besar Di kampus yang saat ini Sudah bertransformasi Menjadi UIN itu Beliau merasa belum puas Belajar di dalam negeri Ditemani istrinya Nur Hayati Pada tahun 1980 Beliau pergi ke negeri Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Makah Al-Mukaromah Di sana Beliau belajar di Universitas King Al-Aziz Dan Umul Qura Dari sarjana Hingga doktoral Beliau menyelesaikan Karya tesisnya Di bidang perbandingan agama Mengupas tentang Kitab Perjadian Lama Dan Surat-surat Sri Paus Paulus Kemudian Setelah 14 tahun Hidup di Mekah Beliau berhasil Menyelesaikan Studi S3 Pada tahun 1994 Dengan judul Silatullah Bilkauni Fit Tasawuf Al-Falsafi Relasi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan alam Perspektif Tasawuf Pria yang terlahir Di Pelosok Jawa Barat Itu Mempertahankan Disertasinya Di antara Para intelektual Dari berbagai dunia Dengan predikat Kumlaut Ketika bermukim di Mekah Beliau juga Menjadi bersahabatan Dengan K.H. Abdulman Wahid Atau Gus Dur Mendirikan Pondok Pesantren Pada Pesantren Luhur Al-Sakofah Didirikan oleh K.H. Said Akil Sirot Dimulai Sejak Tahun 2011 Baru pada 28 Juli 2013 Memulai Membuka Pengajaran Pendidikan Madrasah Tingkat Aliyah Atau SMA Tepatnya Saat memasuki Bulan Suci Ramadan J.S. Said Akil Sirot Yang pertama J.S. Said Akil Sirot Juga salah satu Lokomotif utama Penggirat Da'wah Islam Nusantara Dan sebagai Colong Da'wah Islam Khas Ahlu Sunnah Wal Jamaah Anandiyah Kekancang Internasional Kedua Menjadi Ketua TGPF Kasus Pembantaian Dukun Santat Panyuwangi 1998 Menjadi Ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa FKKB Tahun 1998 Menjadi Penasihat Pusat Kajian Timur Tengah Dan Islam UI Tahun 1998 Menjadi Wakil Ketua Tim Gabungan Mencari Fakta TGPF Kerusuhan Mei 1998 Menjadi Penasihat Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia Ghandi Menjadi Ketua Majelis Wali Amalat Universitas Indonesia MWL UI Yang dinobatkan oleh Republika Sebagai tokoh Perubahan Tahun 2012 Karena Kontribusinya Dan Komitmennya Dalam Mengamalku Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Berperan Aktif Dalam Perdamaian Dunia Khususnya Di Kawasan Timur Tengah Karya-Karya Kiyaji Saed Akhil Sirots 1. Tasawuf sebagai kritik sosial Mengedepatkan Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi 2. Dialog Tasawuf Kiyai Sa'id Akhidah Tasawuf dan Relasi Antara Umat Beragama Halista LTN BPNU Dan SAS Foundation Cetakan 2. 2014 3. Ahlu Sunnah Wal Jamaah Sebuah kritik historis Saed Akhil Sirots 4. Islam Kebangsaan Fikih Demokratik Kaum Santri 5. Berkah Islam Indonesia Jalan Da'wah Rahmatan Dil Alamin 6. Islam Kalab Dan Islam Karib 7. Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamadin 8. Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dalam Merintah Sejarah 9. Menggugat tanggung jawab agama-agama Abrahamic bagi perdama dunia Kepinggian profil dan biografi Kiyaji Saed Akhil Sirots Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Terima kasih.